Bagaimana caranya agar hati kita merasa siap ketika akan menikah Karena semakin dekat waktunya hati merasa semakin ragu dan berfikir lagi Dari Louis Banjar Negara Jawabannya pertama ingatlah Menikah adalah perintah Dan teladan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Jadi menikah adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah SWT Dan ibadah tidak boleh ditunda-tunda Hendaklah kita segera melakukannya Bahkan Nabi SAW menegaskan Wahai para pemuda Barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah Hendaklah segera menikah Karena itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija' Berang siapa yang tidak mampu Hendaklah dia berpuasa Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya Ini perintah Nabi SAW Para pemuda yang sudah mampu Harus segera menikah Apa yang disebut mampu Mampu itu dua saja Kategorinya Yang pertama Mampu berhubungan dengan suami istri Yang kedua Punya biaya untuk pernikahan tersebut Maka hendaklah segera menikah Terlebih lagi jamaah sekalian Ingatlah di zaman sekarang Fitnah itu semakin besar Fitnah hubungan terlarang dengan kaum wanita Fitnah pandangan terhadap kaum wanita di medsos maupun di dunia nyata Maka dengan menikah Kita lebih dapat merealisasikan ibadah kepada Allah Dan jauh dari maksiat Maka hendaklah kita niatkan Nikah itu untuk ibadah kepada Allah Dan ibadah hendaklah disegerakan Jangan ditunda-tunda Baik ini yang pertama Yang kedua Minta tolonglah kepada Allah SWT Minta tolonglah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Berdoa kepada Allah Minta pertolongan Allah Agar dimudahkan segala urusan Dan agar dimantapkan hati kita Kemudian yang ketiga Hendaklah senantiasa menjaga diri Dengan bertakwa kepada Allah SWT Agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan Dan dijaga dari Godaan-godaan setan Dan bisikan-bisikan setan Karena itu Bisa jadi termasuk bisikan setan Untuk mencegah kita Dari perbuatan baik Dan menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa Dalam zina Dalam perbuatan dosa Memandang wanita yang Tidak halal bagi kita Dan seterusnya Maka Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Agar Allah memberikan kemudahan Karena Allah telah berjanji Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memudahkan urusannya Wa Allah Ta'ala A'lam Terima kasih 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 Terima kasih